happy cuan sobat investor semuanya baik ketemu lagi dengan channel Eka Vlog setelah sekian lama saya tidak upload video saya akan memberikan satu gambaran tentang berbagai market update berbagai market yang ada dan disini saya juga akan memperkenalkan bagaimana cara saya menganalisa oke saya akan share screen terlebih dahulu yang pertama akan saya tunjukkan perkembangan yang terjadi pada cryptocurrency ini saya menggunakan Aurok ini Aurok ini adalah satu maha karya dari Mr. Georgie yang diberikan secara gratis full access bagi para trader ataupun investor yang ingin bermain ataupun ingin mengaiscuan di instrumen cryptocurrency nah ini yang saya tunjukkan kepada kalian adalah per BTC USDT BTC USDT pada market binan jadi untuk Aurok ini keunggulannya seperti ini ya jadi dia bisa langsung include ke fitur trading kita ya jadi kalau kita punya akun di Binan itu kita tinggal memasukkan API ya yang ada disini dihubungkan dengan API yang ada di Binan kemudian kita bisa ambil langsung berdasarkan petunjuk yang ada di Aurok ini ya nah ini kita bisa lihat ini saya menggunakan indikator Aurok ya ini saya menggunakan indikator Aurok ini terdiri dari saya tunjukkan ya ini terdiri dari ada banyak ada indikator nah ini Aurok ini ya ini saya pasang ada Aurok indikator kemudian ada Aurok fear and greed kemudian ada Aurok line kemudian ada TD sequential kemudian ada demand index dan ada directional moving indicator dan ada B cycle top indicator ini saya jadikan satu dan kalau dilihat secara keseluruhan seperti ini ini adalah analisa dengan menggunakan data algoritma ya jadi yang muncul disini itu sudah merupakan data pengolahan dari algoritma yang terjadi di pasar jadi ini adalah trading 4.0 ya trading 4.0 itu seperti ini jadi kita tidak lagi menggunakan indikator 1 atau 2 indikator tetapi kita menggunakan data algoritma sehingga 1 atau 2 indikator mungkin kita gabungkan ya moving average itu kemudian kita gabungkan kita lihat perpotongannya itu konvensional seperti itu yang trading 4.0 adalah yang seperti ini jadi menggunakan data-data algoritma yang bisa memberikan informasi yang lebih akurat apa keputusan yang harus kita ambil nah ini Aurok ini salah satunya nah ini kalau BTC sekarang berada pada 57.981 ya USD artinya sudah 800 juta rupiah per satu BTCnya dan disini sudah ada sinyal dari Auroknya ada segitiga hijau ke atas itu artinya apa sinyal untuk beli kemudian disini ada garis ya ini adalah support ya support kuatnya tidak mampu ditembus dan ini adalah resistance kuatnya resistance kuatnya masih berada di etak kemarin itu sempat di ini ya sudah tembus di all time high-nya di 60 nah ini kemarin disini di 69 69 USD banyak yang memprediksikan bahkan lebih tinggi dari ini ya untuk BTC pada akhir tahun menghadapi window dressing 100 ribu ya menyatakan 100 ribu USD nah itu kemudian kalau kita lihat ini indikator fear and greed ini masih fear ya masih fear nah ini sebenarnya tetapi fear-nya tidak terlalu tidak terlalu merah lagi fear-nya sudah mulai turun sehingga ini sinyal untuk masuk memang kemudian ini data demand index ya demand index dan ini P ya P cycle demand index-nya sudah berada di bawah garis birunya ini sudah berada di bawah dan arahnya menuju ke atas sehingga ini adalah sinyal untuk buy itu untuk BTC kemudian saya lanjutkan saya share untuk untuk yang crypto kali ini BTC saja ya nanti untuk yang kesempatan selanjutnya saya saya berikan analisa-analisa yang lain kemudian kita lihat untuk logam ya dalam hal ini emas coba kita lihat untuk emas nah ini adalah salah satu online trading saya yang lain ini ya ini kalau kita lihat nah ini ini juga algoritma ini ya trading berdasarkan data algoritma kemudian dikombinasi dengan artificial intelligence seperti ini ini ada selendang yang ini time frame-nya time frame saya lihatkan time frame-nya ya time frame 4 jam time frame yang ideal untuk kita yang swing trade ya ini menunjukkan bahwa disini selendangnya berwarna orange artinya masih zona turun ya zona turun tetapi yang kalian lihat disini ada sinyal segit apa arrow menuju ke atas sehingga ini kita nah ini ada hijau juga disini ini juga berada di atas yang warna biru ini sehingga itu persiapan untuk kita masuk ya kalau bisa cari harga yang di terendahnya ini ya jadi XAU atau emas itu dalam kondisi beris tetapi berisnya sudah mulai menurun atau terhambat sehingga ini kita cari peluang untuk buy ya di harga-harga sekian ini nah itu untuk metal dalam hal ini adalah emas kemudian saya lihatkan yang lain lagi ya untuk analisa selayang pandang saya ini kan idinya kan sekarang selayang pandang ya nah saya coba lihatkan untuk ini ya untuk mata uang nah karena ini waktu Eropa coba saya lihatkan untuk kondisi mata uang Eropa yaitu Euro nah ini juga saya menggunakan indikator yang sama ya indikator apa algoritma trading yang sama kalau Anda ingin lihat ini ya ini yang saya gunakan nah ini ada banyak kan ada lebih dari 15 indikator yang digunakan bersamaan mata uang Euro itu juga lagi turun ini terbukti ada selendang warna warna jingga ini daily ya kalau kita yang jangka swing kita pakai yang 4 jam nah ini kita lihat juga selendang warna orinnya itu tebal jadi dia masih beris kemudian ini juga merahnya juga berada di atas itu juga tebal dan ini sudah ada hijau kecil dan di sini sudah ada ero mengarah ke atas jadi beris tetapi berisnya sudah mulai melemah juga sama seperti kondisi XAU USD tadi itu untuk untuk mata uang Euro kemudian saya akan share screen lagi yang saham saham di Indonesia saya pilihkan salah satu saja dan ini juga digital bank digital bank tapi punyanya bank BUMN dan ini banyak analis yang menyebutkan ini calon multi-baker adalah Akru Akru itu punyanya BRI tapi dia basisnya adalah digital bank nah ini kita lihat catnya seperti ini ini cat yang saya juga dapatkan gratis edisi pronya terima kasih buat cat nexus nah ini kita lihat disini dia masih berkutat di zona ini harganya berada sekarang berada di 2090 dan ini banyak yang menyebutkan akan mencapai 3000 dengan mudah ini 3000-an dengan mudah resistant kuat yang berikutnya adalah di 2300 dan angka 2090 ini adalah angka yang cukup ideal untuk kita mulai buy untuk agru jadi ini adalah titik-titik pivot titik resistant dan supportnya kalau kita lihat memang disini cekin money flow nya masih berada di bawah tetapi sudah mulai mengecil nah itu artinya sudah berisnya pun juga sudah melemah untuk BRI bukan BRI agru jadi BRI punya anak perusahaan namanya agru ini adalah digital bank jadi sekarang itu era digital sehingga semua bank pun juga digital semua berlomba-lomba menjadi digital bank karena digital bank ini adalah minim pegawai minim pegawai minim modal juga kecil tidak perlu besar dan tidak diperlukan lagi adanya CS maupun teller itu seperti itu jadi trendnya di era digital itu akan kesana sehingga bank-bank digital itu akan menjadi prospek nantinya itu jadi itu adalah beberapa kemudian saya share satu lagi yang dari dari trading view ya yang dari trading view coba saya lihatkan ya ke kalian semua biar kalian juga sebentar ya ini masih belum tertayang coba saya carikan dulu di oke 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 tadi sudah saya buka coba saya tunjukkan ke kalian ini ada trading view ini juga yang gratis trading view ini juga bagus sekali dan saya menggunakan pendekatan indikator yang lain untuk trading view kalian ketik trading view kemudian kalian daftarkan email kalian kemudian kalian bisa mencoba fiturnya secara gratis jika kalian ingin mendapatkan fitur yang lengkap kalian harus perlangganan ya nah ini yang saya gunakan adalah yang edisi edisi gratisan yang saya gunakan ke kalian ini edisi gratisan tetapi saya menggunakan indikator yang khusus ini ya ini kalian lihat cukup rumit kan untuk orang biasa ini cukup rumit ya untuk orang biasa yang tidak mengerti technical analysis ini cukup rumit nah ini sebenarnya disini saya menggunakan indikator algoritma juga ya jadi disitu ada gain fund yang saya gunakan kemudian ada ini price channel pattern dan ada pitfork ya pitfork ini semua ahli matematik yang pengetahuannya digunakan digunakan kemampuan mereka penemuan mereka untuk menganalisa kejadian yang terjadi di pasar ya ini kebetulan XAU ya tadi kan sudah saya tunjukkan yang lain ini adalah emas emas sekarang berada disini nah ini adalah yang biru ini adalah price chart channel pattern price chart channel pattern nya itu masih turun masih dalam zona turun dan ini untuk XAU itu ditahan ada disini ada ada titik support yang cukup kuat ya support yang cukup kuat menahan dan kemudian kalau yang di pitforknya dia sudah tembus jadi disini tidak berlaku sehingga yang berlaku adalah ini yang berlaku adalah gen fan ini ini gen yang menemukan adalah Mr. Gen dan bentuknya seperti fan atau seperti kipas ini juga menggunakan algoritma nah ini tertahan dua ini yang menahan dua sehingga dia akan sulit untuk menembus ini jika dia bisa tembus maka dia akan menuju ke bawah tapi jika tidak dia akan ke atas lagi untuk emas ini jadi dia jika tembus dia akan menuju ke ini nah ke sini zona sini ya tapi jika tidak dia akan bertahan nah seperti itu data informasi sementara yang saya dapatkan ya jadi kita kita pun juga bisa menggunakan trading view secara gratis tapi kalian harus meramu meracik rumus-rumus yang digunakan disini ya jadi apa indikator yang Anda gunakan secara bersama-sama disini ini indikator yang saya gunakan secara bersama-sama oke demikian informasi singkap dari saya terima kasih jangan lupa subscribe ya untuk channel ini sehingga bisa berkembang nantinya dan jangan lupa pada seribu subscriber saya akan bagi-bagi giveaway nantikan ya khusus yang sudah subscribe yang belum tidak akan dapat giveaway oke terima kasih happy cuan salam sehat selamat menikmati